Hai ini penampakan rambut aku sebelum dicet ya dan ini sesudah dicet gimana hasilnya cantik enggak terapi enggak ini penampakan di siang hari seperti ini ya hasilnya besti Oke kita mulai disini tutorialnya ala-ala aku mudah-mudahan bermanfaat buat kalian yang lagi cari tutorial cat rambut sendiri di rumah dengan harga minimalis budget minimalis tapi bisa tampil bergaya ya Oke kita mulai kali ini aku pakai lima saset lima peg dari Garnier yang midnight blue ya ini isinya terdiri dari gel pewarna dan cream developer nya ini dicampurkan saja semuanya dibuka lima saset itu dicampurkan diaduk-aduk rata seperti ini nanti hasilnya ya setelah lama-kelamaan dia bakal berubah jadi biru ya besti Oke ini penampakan rambut aku sebelum dicet seperti ini ya ini bener-bener butuh retouch kita pisah-pisahkan dulu rambut aku bagi menjadi dua bagian seperti ini atasnya kita jepit rambut aja seperti ini ya besti Oke setelah itu jangan lupa ini aku biasa pakein vaslin di bagian-bagian nanti yang kira-kira bakal terkena cat si vaslin ini lumayan jadi dia melindungi supaya kita nanti bisa dicuci kalau misalkan si cat rambut kena kulit ya ratakan aja vaslinnya ke bagian-bagian tertentu yang nanti bakal kena cat rambut kecipratan gitu mungkin ya Oke disisir dulu sebelum di apply ya ini sedikit-sedikit aja Oh ya jangan lupa pakai sarung tangan juga ya ini aku pakai sarung tangan plastik biasa aja ini diaplikasikan sedikit-sedikit ke bagian rambut yang mau dicet ya ini versi aku kalau ngecet sisain 5 cm dari akar rambut jadi nggak langsung diambil dari akar rambut biasanya seperti ini dulu ya jadi nge-apply nya 5 cm dari akar rambut dulu seperti ini lalu ratain semua bagian yang mau dicetnya yang 5 cm itu biarkan nanti setelah 15 menit ini dibiarkan catnya baru kita naik ke atas yang ke akar rambut 5 cm itu ya Oke semua diratain aja cat rambutnya tapi jangan sampai ke akar kepala ke akar rambut ya jadi 5 cm dari akar rambut dicetnya ini step pertamanya ya versi aku untuk bagian atasnya juga sama ini aku apply 5 cm dari akar rambut ya nggak langsung jadi ini tujuannya biasanya si rambut atas itu rambut alami yang belum terkena cat ya kalau misalkan kita ngecatnya berbarengan dari atas biasanya warnanya agak terang dari atas gitu ya tapi ini rambut aku udah terkena bleaching dan terkena cat rambut beberapa kali ya jadi ini warnanya pasti keluar warna midnight bluenya cuman untuk warna yang atas karena belum ada cat rambut masih rambut asli pasti hasilnya beda yang 5 cm yang warna rambutnya masih alami itu pasti hasilnya beda dengan rambut yang sudah kena kimia gitu ya hasil warnanya pasti beda Oke ini semua ratain aja sisain 5 cm dari akar rambutnya rambutnya untuk baunya si Garnier ini menurut aku agak menyengat ya agak menusuk gitu agak kurang enak aja kayak wangi kinia gitu ya agak keras wanginya jadi hati-hati kalau misalkan kalian kulit kepalanya sensitif atau tangannya sensitif ini kayaknya hati-hati aja gitu ya jadi ini soalnya agak-agak nyengat banget gitunya wangunya terus karena ini si Garnier ini enggak ada moisturizer nya aku biasanya setelah ini tambahin dengan kondisioner ya setelah ini cuci sampo lalu pakai kondisioner dan untuk rambut yang sering diwarna gini pastiin temen-temen sering perawatan juga ya jangan kondisioner udah diwarna terus enggak dirawat nanti rambutnya pasti bakal kering biasanya aku perawatannya Hermas dan kondisioner setelah sampoan juga hair tonic ya terus aku enggak lupa yang alaminya pakai lidah buaya Oke ini udah selesai kita tunggu 15 menit ya ini setelah 15 menit tuh lihat ini si pewarna rambutnya udah menyerap ke rambut ya tuh udah kelihatan terus langsung kita apply cat rambutnya dari akar rambut seperti ini ya jadi biar nanti warnanya rata-ratain aja ke bagian rambut dari atas akar rambut ya at akar kepala sampai ke bawah nanti dirata-ratain lagi seperti ini di apply semua bagian yang belum ke bagian yang dari akar rambut ini ya ratain aja besti pelan-pelan sampai merata selamat menikmati 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 ini aku sesuaikan untuk rambut sepanjang aku 5 saset juga kayaknya cukup malah lebih dari cukup jadi kita leluasa untuk nge-apply ke rambut gak kekurangan ya lihat tuh ini kena jidat aku minta susutin karena ini lumayan panas ya jadi harus hati-hati gitu apalagi kalau karena akar kepala rambut ya ini agak gatel panas terus wanginya nyengat gak enak oke ini ratain aja setelah ini kita tunggu 30 menit sampai catnya meresap baru kita cuci bilas oke ini dia penampakannya setelah 30 menit aku cuci bilas pakai sampo pakai kondisioner juga ini kena cahaya sinar dari ruangan ya jadi ini udah sore udah gelap maghrib mungkin ya jadi aku pakai cahaya sinar lampu di dalam ruangan hasilnya seperti ini gelap kalau di dalam rumah ya cuman ini walaupun gelap gitu ya tapi ada kelihatan kayak warna biru-biru tua gitu jadi kayak ngebayang tuh ada warna biru-biru tua gitu ya sesuai dengan judulnya midnight blue ya besti ini cantik kalau di dalam ruangan warnanya seperti ini ya terus untuk di atas rambut yang tadi aku apply terakhir dia lumayan rata ya gak belang tuh kayak gini rambutnya hasilnya cantik ya tuh ini yang tadi aku apply terakhir yang di atas itu rambut asli ya belum ternoda acara kimiawi oke ini dia penampakan siang harinya seperti ini gimana warnanya cantik enggak ini warnanya menurut aku cakep ya keluar untuk chat 60 ribuan di rumah menurut aku worth to buy besti ya tinggal kalian apply aja di rumah semoga bermanfaat video aku kali ini sampai jumpa di next video bye-bye sub indo by broth3rmax